Mana yang lebih kau sukai, permainan lembut atau kasar? Pria Blonde bertanya dan disambut dengan kekehan dan wajah tertarik dari teman-temannya. Saat Syakira merasakan tangan Pria Blonde itu mengelus pipinya, Syakira memajamkan mata. Ia tidak ingin memikirkan apapun meskipun dalam otaknya sudah membayangkan hal-hal terburuk yang mungkin akan ia alami. Kami bisa keduanya, jadi tidak masalah. Kami akan memastikan kau benar-benar menyukai permainan kami. Lanjut Pria itu setengah berbisik. Tangannya sudah turun mengelus leher jenjang Syakira, membuat Syakira semakin memajamkan matanya dengan erat. Syakira tidak ingin berdengar atau melihat apapun. Matanya pun mendadak basah karena takut. Hei, jangan menangis. Jangan takut pada kami. Selama kau menjadi gadis baik dan menurut, kami tidak akan menyakitimu. Percayalah pada kami, ujarnya. Syakira tentu tidak akan percaya, tapi dia tidak mampu mengutarakan. Kakinya bahkan sudah terasa gemetar dan lemas. Syakira sudah ingin pinsan. Lalu tiba-tiba Syakira merasa mulutnya dibekap seseorang dari belakang. Kedua mata Syakira otomatis terbuka untuk memahami yang terjadi. Tubuhnya didorong dan diseret dengan paksa mengikuti mereka. Insting Syakira mulai bekerja. Ia mulai memberontak sekuat tenaga. Namun apadah ya, tenaga satu orang gadis melawan segerombolan laki-laki yang mengerhubunginya. Sebuah mobil van tampak di ujung gang. Syakira semakin memberontak karena tahu ia akan dibawa masuk ke dalam sana dan dibawa pergi entah kemana. Syakira tidak ingin tahu itu. Ia berusaha berteriak, namun hanya gumaman yang terdengar. Semakin Syakira memberontak, semakin erat pula cekalan di kedua sisi tangan Syakira. Tangan besar yang membekap mulut Syakira pun semakin ditekan kuat hingga Syakira merasa ia hampir kesulitan bernafas. Para pria itu saling memberikan isyarat jika mereka harus secepatnya membawa Syakira pergi sebelum ada orang lain yang melihatnya. Sergio baru memasuki mobil dan memutar arahnya untuk kembali ke apartemen tepat ia menginap malam ini. Namun saat ada segerombolan pria yang bergerak tidak wajar dari kejauhan, perhatian Sergio jadi tersita. Pria itu berniat akan mengabaikan saja. Ia memang sering melihat sekumpulan remaja-remaja nakal yang melanggar hukum. Biasanya Sergio tidak mau dan tidak ingin tahu karena bocah-bocah seperti itu ada di mana saja. Sergio menginjak gas lebih dalam, lalu mobil yang kap atasnya sengaja ia buka melewati van hitam yang terparkir milik gerombolan pemuda tersebut. Saat itulah tak sengaja Sergio menangkap perawakan seorang gadis yang dari kejauhan tadi tidak ia lihat. Wanita itu diapit di tengah, mulutnya dibekap dan diseret paksa memasuki mobil. Otak Sergio tidak langsung menangkap peristiwa tersebut. Mobil hitamnya terus melaju lewat begitu saja. Hingga beberapa ratus meter, ingatannya tentang seorang perempuan yang tadi bertemu di toko roti mengganggu pikirannya. Sergio mengeringit, lalu mendadak menginjak rem dalam-dalam. Jika ia tidak salah mengingat, wanita yang diseret oleh segerombolan tadi sangat mirip dengan wanita yang ia temui di toko roti. Sergio masih ingat benar warna pakaian, jenis, dan bahkan warna rambut hitamnya. Fuck! Empatnya, Sergio sudah berniat untuk memutar kembali ke tempat tadi, tetapi sebuah mobil van hitam melaju lewat membuat ia urung. Kali ini otak Sergio bekerja cepat. Ia ingat jika mobil tersebut adalah milik para pemuda yang menculik Shakira. Sergio spontan menginjak gas membuntuti van hitam tersebut dan melaju dengan kecepatan tinggi. Pria itu berdoa agar tidak kehilangan jejak. Mobil Sergio tidak bisa mengejar mereka dari belakang, tetapi kini mereka sudah tidak ada lagi di jalan raya utama. Van itu melewati jalan sepi yang kanan dan kirinya ditumbuhi pepohonan besar dan lebat. Melaju terus hingga menemui jalan yang bercabang. Dari sana, van mengambil jalur kiri yang lebih terbilang seperti jalan raya kecil dibanding yang sebelah kanan. Kira-kira lima menit kemudian, van berhenti tepat di depan sebuah rumah. Di sekitarnya tidak ada rumah lain selain bangunan itu. Sergio memarkirkan mobilnya agak jauh dari van itu. Ia turun dan mendapati mobil tersebut sudah kosong. Besar kemungkinan mereka semua sudah masuk. Sergio bergerak cepat. Ia menaiki tangga ke pintu masuk. Sayup-sayup terdengar suara tawa dari pria-pria tersebut diselingi dengan suara seorang perempuan yang berteriak memohon untuk dilepaskan. Tanpa pikir panjang, Sergio langsung membuka keras pintu yang tidak terkunci. Apa yang kalian lakukan? Teriaknya menyita perhatian dari orang-orang yang ada di dalam sana. Mata Sergio menangkap dengan cepat bahwa ada tujuh pria dan benar dugaan jika wanita toko roti itu ada di sana. Wajah dan rambut bagian depannya terlihat basah dan berantakan karena air mata. Melihat sosok yang ia kenal memberikan setitik harapan bagi Syakira. Tolong, ucapnya dengan nada serak. Sejak dari dalam faan, Syakira mencoba berteriak dan meronta tetapi mulutnya dibekap kuat. Syakira tidak bisa meminta pertolongan sehingga ia hanya bisa menangis di dalam kendaraan. Syakira takut membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Terlebih saat tangan-tangan kasar para pria asing itu terus merabat tubuhnya tanpa henti. Rahang Sergio mengetat. Kedua tangannya mengepal erat. Ia melihat Syakira sudah dalam keadaan berbaring di antara tujuh lelaki tersebut. Pakaiannya sudah robek di sana-sini. Sergio yakin jika ia terlambat sedikit saja mungkin Syakira sudah tidak menggunakan apapun lagi. Lepaskan dia. Seru Sergio dengan nada dingin. Matanya memberikan pandangan menghunus dan mematikan. Wow, kita kedatangan tamu. Seorang pria berjaket jeans berkata ia menatap teman-temannya yang menatap Sergio remeh. Sepertinya ia ingin jadi pahlawan kesiangan. Tukah seorang pria berambut gelap. Ia maju untuk berhadapan dengan Sergio. Pria itu menyelipkan rokok yang ia pegang ke dalam mulut menghisapnya kuat lalu menghembuskannya tepat di wajah Sergio. Jika kau ingin menjadi pahlawan, tidak ada tempat untukmu di sini. Tapi jika kau ingin bergabung, pria itu menoleh menatap pada sosok wanita yang mereka culik malam ini. Kami akan memberikanmu kesempatan pertama untuk mencicipi tubuhnya. Kenam temannya tertawa tanda setuju. Benar, jadi kemarilah dan jangan merusak kesenangan kami. Kita akan memperlihatkanmu bagaimana perempuan ini bisa merubah menjadi seorang perempuan yang haus akan setuhan lelaki dalam waktu kurang dari 24 jam. Seorang pria bertato menyauh setengah berteriak. Sergio menatap mereka jijik. Ia memilih untuk tidak banyak bicara. Dengan cepat Sergio meraih pria jaket jeans di depannya dan menonjok mukanya hingga jatuh terduduk ke lantai. Kau kubilang lepaskan wanita itu. Seru Sergio. Matanya menatap tajam bergantian penuh peringatan pada mereka semua. Sial, ingin jadi pahlawan sesungguhan ternyata. Empat dari mereka maju meninggalkan kerumunan dan secara bersama-sama menyerang Sergio. Sergio pun mencoba menangkis serangan-serangan mereka sebisa mungkin. Satu lawan empat. Tentu membuat Sergio sedikit kewalahan. Sergio berhasil menendang kepala pria berambut moha. Tetapi, tiba-tiba dari belakang seorang yang lain memukul punggungnya. Sergio meringis. Ia berbalik dan mendapati orang itu membawa sebuah tongkat bisbol. Saat Sergio akan maju menghajar pria bertongkat bisbol, sebuah botol wine menghantam kepalanya. Membuat kepala Sergio berputar seketika. Bastian keluar dari kamar mandi dan mendapati Shakira masih belum kembali. Dia mengusap rambut basahnya dengan sebuah handuk dan yang menggantung di bahunya. Sementara handuk yang lain mengitari pinggang. Jika Shakira masuk sekarang, Bastian bisa memastikan jika gadis itu akan benar-benar tersipu malu. Bastian jadi tertarik untuk tidak memakai baju dan menunggu hingga Shakira kembali lagi. Bell intercom berbunyi. Bastian berjalan menuju pintu dan membukanya langsung setelah melihat di layar siapa yang ada di depannya. Ini baju Anda tuan dan ini untuk Nona Shakira. Sean, salah satu bawahan Bastian yang bertugas menjadi bodyguard sekaligus asisten pribadinya, menyerahkan dua buah paperback pada Bastian. Terima kasih, ucap Bastian menerimanya. Ia tadi memang sudah mengirimkan pesan pendek pada Sean untuk membelikannya pakaian baru juga dengan Shakira. Sean membungkukan badan untuk undur diri. Saat itu Bastian menangkap satu sosok bodyguard lain berdiri cukup jauh dari sana. Kau hanya berdua? Tunjuk Bastian. Ia hanya iseng menanyakan. Bastian memiliki sekitar 16 bodyguard. Mereka bekerja bergantian setiap 6 jam sekali untuk menjaga keamanan Bastian. Mereka dibagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing akan bertugas selama 6 jam bergantian. Para pewaris perusahaan besar memang diharuskan memilikinya untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan terjadi. Beberapa menjaga untuk terang-terangan dan sebagian besar memilih untuk menyembunyikan keberadaan para bodyguard. Termasuk Bastian. Dia adalah salah satu yang menyembunyikan para bodyguard. Bastian selalu mewanti-wanti agar mereka menjaga jarak mengawasi dari jauh. Selain itu Bastian sangat tidak suka jika privasinya terganggu dengan keberadaan mereka. Oh kami tadi melihat Nona Syakira berjalan keluar. Dua dari kami memutuskan untuk mengikuti dan mengawasi Nona Syakira. Terang Sean. Bastian menganggup paham. Baiklah kalau begitu. Bastian belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika Sean menekan airpon di telinga kanannya. Sean mendengarkan dengan serius lalu berteriak terkejut dengan entah apa yang disampaikan dari seberang. Bastian mengangkat alisnya. Penasaran apa ada masalah? Tanyanya. Sean barangkali adalah bodyguard paling tenang dan tegas yang ia miliki. Untuk itulah berbeda dengan yang lain, Sean juga merangkap sebagai asisten pribadi Bastian. Dibanding 15 bodyguardnya, Bastian sangat mempercayai Sean dalam segala hal. Pria itu juga sudah bekerja menjaganya sejak ia masih sekolah dasar dulu. Dengan wajah datar dan kaku, mulut Sean bergerak ia menata Bastian tanpa ekspresi. Sepertinya sesuatu terjadi dengan Nona Syakira. Apa maksudmu? Tanya Bastian dengan cepat. Mendadak jantungnya berdebar keras memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Anda harus segera ganti baju dan ikutlah denganku. Bastian sadar saat Sean berkata demikian memang ada sesuatu yang buruk. Bastian menutup pintu lalu membuka paperback dengan cepat. Ia memakai kaos polos, celana kain hitam, dan jaket dengan cepat. Ia tidak memperdulikan rambutnya yang masih setengah basah dan acak-acakan. Apapun itu, ia harus segera bergegas melihat Syakiranya. Pria itu berharap tidak ada sesuatu yang benar-benar buruk sedang terjadi pada gadisnya. Syakira memekik ketika merasakan seseorang berusaha menarik lepas pakaiannya yang sudah tidak berbentuk lagi. Berusaha sekuat mungkin mengumpulkan tenaga. Syakira memberontak. Tangannya memukul apa saja yang ingin mendarat di tubuhnya. Perkelahian masih terjadi. Dari di sana. Syakira bahkan sempat histeris melihat seseorang memukul kepala Sergio dengan botol hingga pecah. Menyebabkan wajah Sergio kini dipenuhi dengan darah. Syakira menangis hebat. Tubuhnya bergetar. Dia sangat takut. Ia tidak pernah menyangka semuanya akan jadi seburuk ini. Dan melihat orang terluka dengan banyak darah di depannya membuat Syakira terguncang. Lalu kedua tangannya yang memberontak dicekal kuat ke samping. Syakira jadi sama sekali tidak bisa bergerak. Sergio sekarang melawan empat orang. Praktis kini ada tiga orang yang mengelilingi Syakira. Tenanglah gadis baik. Selagi teman-teman kami menghabisi pria yang menjadi Romeomu itu. Biarkan kami bersenang-senang dengan tubuhmu dulu. Ia berbisik di telinga Syakira yang terasa sangat menjijikan bagi gadis itu. Nikmati saja permainan kami jika kau ingin merasakan kesenangan yang sesungguhnya. Syakira memenjamkan mata tidak ada harapan lagi. Ia akan hancur malam ini juga. Dan besok entah ia masih bisa melihat sinar matahari atau tidak. Bastian dimana kau tolong aku. Doa Syakira terakhir kali. Bersambung. Terima kasih telah menonton.